Eh, tapi sebelum itu kita jokit jangan lagi piler, eh pira ya Akiyuki dong, akiyuki, cuman Atau berkegiatan, maaf Ini lokasinya dimana mas? Jadi, kalau ini kita akan melirsi Karena tempat ini jauh dari Pemukiman juga Jadi, apaan? Nah, kali ini kita akan melirsi Seekor kukang Kukang, kiskus Kalau dalam bahasa Inggris Benda itu namanya ini adalah Ambulkai ya Tapi kalau dalam bahasa Inggris Ini adalah kiskus atau kukang Nah, ini adalah appendix 1 Atau hewan Berlindungi Nah, jadi hati-hati ya Kalau gigit ini Bisa Berdarah Terus juga menimbulkan Bengkak Karena mempunyai Bacu Ini tangannya Masih hanya lihat teman-teman Malam, jam 12 malam Saya menemukan di belakang rumah ya Jadi, ini dapat rescue Iya, dari dekat Keneng OI Ayaw Jadi, ya Masuk ke Pemukiman mungkin Ya, habisannya juga Berancam juga Penambangan ya Jadi, kali ini kita akan lepas lagi Ke habitat aslinya Lihat tangannya Oke, kita langsung lepas aja ya Iya, disini aja Nah, jadi kus-kus ini adalah hewan nocturnal Atau berkegiatan malam hari Jadi, kalau siang hari itu Dia Biasanya tidur Itu tidak bergerakannya juga lambat Tidak seperti hewan-hewan lain Yang Lihat tangannya Lihat 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 Dia udah naik ke atas pohon Tidak Mas, siang lumayan cepat juga ya? Iya, lumayan Jadi, biasanya kalau terancam Dia akan Menggulungkan badannya juga Biasanya mereka juga Dalam pemakan serangga Selain dari buah-buahan Itu tangannya minus dari alam apa? Ya, mungkin itu bisa jadi Pertengkaran di alam Terus juga mungkin Atau ulah manusia Atau juga Mungkin terjerat Tidak Jadi, beberapa faktor yang Misalnya menyebabkan Setangannya itu Apa Untuk Iya Untuk Atau juga Tapi, kelihatannya itu faktor Bukan alami Oke, jadi mungkin cukup sekian ya? Ya, mungkin cukup sekian Dari kami Dari Hukum Rimba Ovisia Dan Sahabat Petualang Jangan lupa Like, comment, and subscribe ya Ya, sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa